Pembalap baru besutan Gresini Ducati, Mark Marquez terkadang masih kagok ketika menunggangi moto Desmo Sedici milik Ducati. Si Dabi Alin Acepkali masih salah ketika berada di lintasan balap. Ini jadi satu hal yang harus segera diperbaiki Mark Marquez jelang balapan perdana Motop Qatar tahun 2024. Motop Qatar tahun 2024 yang jadi agenda seri perdana ini bakal jadi panggung debut Mark Marquez musim ini dalam rangka balapan resmi, pasalnya menilik sebelumnya. Marquez memang sudah melakoni debutnya, namun untuk kelas balapan utama, pria 31 tahun itu akan menjajalnya di Qatar. Menariknya balapan di Qatar akan segera dihelat pekan depan, tapi Marquez masih acapkali kesulitan mengendalikan Desmo Sedici miliknya, memutip padok GP. Marquez mengatakan, memang balapan akan menjadi hal yang baru, khususnya untuk benar-benar mengenal motor Ducati. Balapan akan menjadi poin lain untuk memahami cara berkendara. Seperti ketika sedang di belakang pembalap yang lain dan cara menyalip, kata kakak Alex Marquez, untuk mulus dalam melakukan aksinya ketika balapan, kekasih Gemma Pinto ini acapkali masih salah dalam mengoperasikan perangkat elektronik. Dikatakan demikian, lantaran posisi atau cara kerja motor Ducati berbeda jauh dengan motor Honda yang sudah ia tunggangi selama 11 tahun. Karena itu, dia mencoba untuk mengenal perangkat tersebut, demi mulus, ketika balapan. Kadang, kadang, saya lupa menonaktifkan sistem leveling, karena cara kerjanya berbeda dari yang ada di Honda. Saya sibuk memodifikasi peta, dan saya lupa perangkatnya. Jelasnya, juara dunia 8 kali mengakui memang masih sering melakukan kesalahan, ketika balapan dengan motor Ducati, Raider, yang identik dengan nomor pagar 93 ini, mencoba tetap tenang, lantaran kesalahan adalah bagian dari proses mengenal Desmosidici-nya. Oleh karena itu, dia ingin menikmati segala sesuatunya jelang balapan perdana di sirkuit Luceo, Qatar nanti. Saya masih akan melakukan beberapa kesalahan dalam balapan. Itu adalah bagian dari proses ini. Tapi saya harus tetap tenang, dan melanjutkan, apa yang saya lakukan di Pramosim. Akan ada balapan, di mana saya akan menderita. Tetapi jika saya harus menderita, saya akan menderita. Akan ada hari-hari yang lebih sulit. Saya hanya ingin mencoba menikmatinya. Kita lihat saja nanti, masih banyak hal yang harus saya pelajari. Jopim Mania tentu sudah tidak sabar menantikan perhelatan balapan akhbar seri perdana motab tahun 2024 di Qatar nanti. Berikut ada jadwal lengkap motab tahun 2024, di mana seri Qatar akan jadi yang pertama, dan berlangsung pada tanggal 8-10 Maret tahun 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.